Maka bendungan-bendungan harus dikelola dengan maksimal termasuk pemerintah punya cita-cita niat dan nawai itu untuk berbenah lebih jauh terhadap bendungan modul. Nah kalau ini bisa terjadi maka irigasi yang nanti disuplai dari meninting menuju HLD yang tujuannya ke timur itu bisa mengairi 178 tahun dan akhirnya Lombok Tengah tidak akan tidak pernah menjadi surplus pangan membantu Indonesia. Ini hajatan pemerintah bukan saja kita di sini tapi pemerintah. Nah hari ini kehadiran semua kelembagaan memberikan corak dan warna bahwa bukan saja kita berbicara tentang padi, bukan saja kita berbicara tentang bagaimana irigasi yang ditonjok-tonjok di arah bulu akhirnya mengalir kemana-mana yang tidak terhadap tidak. Tapi kita berbicara tentang pertanian yang lebih luas. Kalau masyarakat kita dari luar keubatan Lombok Tengah datang ke Lombok Tengah kurang lebih ada 50 ribu, satu kali GP, kalau dua kali misalnya hampir 100 ribu. Maka itu membutuhkan sayur-mayur, lauk pauk, telur berapa ribu ton, beras berapa ribu ton, daging berapa ribu ton. Itu harus dihitung dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat ketika menyembleh sapi pun sapi kita masih. Nah ini tugas-tugas kita semua untuk membangun pertanian di Kepatir Lombok Tengah.